Kitab Yeremia, Pasal 42 Yeremia menasehati Yohanan Ketika mereka digerut Kimham, Yohanan anak Kareah dan Azariah anak Hosaya pergi kepada Nabi Yeremia. Semua komandan tentara pergi bersama Yohanan dan Azariah. Semua orang, dari orang biasa sampai kepada orang penting, pergi kepada Yeremia. Mereka berkata kepadanya, Yeremia, mohon dengarkan permohonan kami. Berdo'alah kepada Tuhan Allahmu untuk mereka yang masih hidup dari keluarga Yehuda. Yeremia, doakan supaya Tuhan Allahmu mengatakan kemana kami harus pergi dan apa yang harus kami lakukan. Kemudian Nabi Yeremia menjawab, Aku mengerti apa yang kamu kehendaki untuk kulakukan. Aku akan berdo'a kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu mohonkan untuk kulakukan. Aku mengatakan kepadamu segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Aku tidak menyembunyikan apapun terhadap kamu. Kemudian mereka berkata kepada Yeremia, Jika engkau tidak melakukan segala yang dikatakan Tuhan Allahmu kepada kami, kami berharap Tuhan akan menjadi saksi yang benar dan setia terhadap kami. Kami tahu bahwa Ia menyuruhmu mengatakan kepada kami yang harus dilakukan. Tidak ada masalah apakah kami suka atau kami tidak suka akan pesan itu. Kami akan menaati Tuhan Allah kita. Kami menyuruh engkau kepada Tuhan demi pesan dari dia. Kami akan mematuhi yang dikatakannya. Kemudian yang baik terjadi atas kami. Ya, kami akan mematuhi Tuhan Allah kita. Setelah sepuluh hari, datanglah pesan Tuhan kepada Yeremia. Kemudian Yeremia memanggil Yohanan, anak Kareah, bersama komandan pasukannya. Ia juga memanggil semua orang lain. Dari orang biasa sampai orang penting. Ia berkata kepada mereka, Demikian firman Tuhan, Allah orang Israel. Kamu menyuruh aku bertanya kepadanya. Aku bertanya kepadanya sesuai dengan permintaan kamu. Demikian pesannya. Jika kamu tinggal di Yehuda, aku akan membuat kamu kuat. Aku tidak membinasakan kamu. Aku menanam kamu dan tidak menjabutmu. Aku melakukan itu sebab aku sedih atas hal yang ngeri yang telah kuperbuat terhadap kamu. Sekarang kamu takut kepada Raja Babel. Jangan takut kepadanya. Demikianlah pesan Tuhan. Sebab aku menyertai kamu. Aku menyelamatkan kamu. Ia tidak akan menangkap kamu. Aku baik kepadamu. Dan Raja Babel akan memperlakukan kamu dengan belas kasih. Dan kamu dapat kembali mengerjakan tanahmu. Mungkin kamu mengatakan, kami tidak mau tinggal di Yehuda. Jika kamu mengatakan itu, kamu tidak taat kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu mungkin mengatakan, tidak, kami akan pergi dan tinggal di Mesir. Kami tidak dibebani perang di sana. Kami tidak akan mendengar suara terompet perang. Dan di Mesir, kami tidak kelaparan. Jika kamu mengatakan itu, dengarlah pesan Tuhan. Hai kamu orang Yehuda yang telah luput. Tuhan yang maha kuasa, ala orang Israel, mengatakan, jika kamu memutuskan untuk pergi ke Mesir, hal ini akan terjadi. Kamu takut akan pedang dalam perang. Tetapi pedang akan mengalahkan kamu di sana. Dan kamu khawatir tentang kelaparan. Tetapi, kamu kelaparan di Mesir. Kamu akan mati di sana. Setiap orang yang memutuskan untuk tinggal di Mesir, akan mati oleh pedang, atau kelaparan, atau penyakit menular. Tidak seorang pun yang pergi ke Mesir akan hidup. Tidak ada seorang pun dari mereka, akan luput, dari hal yang mengerikan, yang akan kuberikan kepada mereka. Tuhan yang maha kuasa, ala orang Israel, mengatakan, aku telah menunjukkan murkaku terhadap Yerusalem. Aku telah menghukum orang yang tinggal di Yerusalem. Dengan cara yang sama, aku akan menunjukkan murkaku terhadap setiap orang yang pergi ke Mesir. Orang akan memakai kamu sebagai contoh bila mereka meminta yang jahat terjadi atas orang lain. Kamu menjadi seperti perkataan kutuk. Orang akan malu terhadap kamu. Dan mereka menghina kamu. Dan kamu tidak pernah lagi melihat Yehuda. Kamu orang yang masih hidup di Yehuda. Tuhan telah berkata kepadamu, jangan pergi ke Mesir. Aku menasehati kamu sekarang ini. Kamu telah melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan kematianmu. Kamu telah mengutus aku kepada Tuhan Allahmu. Kamu mengatakan kepadaku, berdo'alah kepada Tuhan Allah kita demi kami. Katakanlah kepada kami apa yang dikatakan Tuhan Allah kita untuk kami lakukan. Kami akan patuh kepadanya. Jadi, hari ini aku sudah memberitahukan pesan itu kepadamu. Tetapi, kamu tidak mau menaati Tuhan Allahmu. Kamu tidak melakukan semua yang telah disuruhnya aku mengatakannya untuk kamu lakukan. Jadi, sekarang, pasti kamu tahu hal ini. Kamu mau tinggal di Mesir, tetapi hal itu akan terjadi padamu di Mesir. Kamu akan mati oleh pedang atau kelaparan atau penyakit menular. Terima kasih.